Isu reshuffle kabinet sudah merebak sejak 3 bulan lalu. Hal ini sempat menjadi perdebatan antara Presiden Jokowi Dodo dan Wapres Yusuf Kala. Wacana perombakan kembali atau reshuffle kabinet kerja Jokowi JK terus menuai reaksi. Dari internal istana, silang pendapat antara Presiden dengan wakilnya justru terjadi. Wakil Presiden Yusuf Kala yang pada awal April lalu menyatakan reshuffle hanya sebatas wacana, sebulan kemudian berubah pendirian dan menyatakan reshuffle berpotensi segera dilakukan karena kebutuhan mendesak. Berbeda dengan wakilnya, Presiden Jokowi Dodo justru terkesan tertutup mengomentari wacana reshuffle. Presiden justru menyuruh para wartawan untuk menanyakan wacana reshuffle ke wakil Presiden Yusuf Kala. Perbedaan pendapat antara dua pucuk pimpinan di Republik ini memancing tanggapan dari luar istana. Penyataan wakil Presiden Yusuf Kala dianggap inkonstitusional melanggar hak prerogatif seorang Presiden. Terlepas dari perbedaan pendapat antara Presiden dengan wakil Presiden, sejumlah data survei menunjukkan dukungan kepada reshuffle Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi JK. Hasil survei kelompok diskusi dan kajian opini publik Indonesia menunjukkan, kepuasan publik terhadap kinerja Kabinet Kerja hanya 31,3 persen, atau tidak mencapai setengah dari publik yang merasa tidak puas, yakni 65,6 persen. Setelah tiga uang dengan hasil survei poll tracking yang menunjukkan jumlah responden yang puas terhadap kinerja Kabinet Kerja, hanya 35,6 persen, kalah banyak dibandingkan dengan yang merasa tidak puas, yakni lebih dari 50 persen alias mayoritas. Dorongan reshuffle juga muncul dari dalam istana yang menilai kinerja anggota Kabinet belum sesuai dengan arahan Presiden. Lantas, apakah reshuffle ini akan segera dilakukan? Kapan kira-kira Presiden dan wakil Presiden merombak formasi Kabinet Kerjanya? Apakah peran wapres JK memang dominan dibandingkan Presiden Jokowi untuk menentukan formasi para pembantu mereka?